Intro Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kebupaten Karimun serta dari tim program inovasi desa dan kementerian desa yang turut dihadiri oleh seluruh kepala desa yang ada di seluruh Kebupaten Karimun hadir dalam acara peresmian Kapolores dan DIM 0317 Tanjung Balai Karimun serta Dan Lanal dan juga OPD lainnya Masing-masing pedesaan memaparkan penemuan serta inovasinya baik di bidang infrastruktur, sumber daya manusia atau SDM maupun pada bidang kewirausahaan lainnya Bupati Karimun Dr. Haji Auno Rafiq mengutarakan bahwa kepala desa dapat memberikan informasi terhadap OPD Tokoh masyarakat dan juga camat di mana pada tahun 2019 mendatang pengolahan dana desa lebih kreatif dan memiliki inovasi sehingga ke depannya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Berikan informasi kepada para pemerintahan desa BPD, tokoh masyarakat desa dan juga camat bagaimana untuk yang akan datang tahun 2019 itu pengolahan dana desa itu betul-betul lebih kreatif dan lebih memiliki inisiatif sehingga dana-dana desa itu berinovasi tentang bagaimana pengolahan dana desa itu sehingga lebih dapat dirasakan masyarakat Kepal desa Selat Mendaun, Maksum Saleh menjelaskan untuk pembangunan di desa Selat Mendaun terdapat dua yang menjadi skala prioritas yaitu pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat Pada pelaksanaan peresmian Bursa Inovasi Desa digelar untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di seluruh pedesaan di Kabupaten Karimun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Trio, Aziz Maulana melaporkan